Tarian Sakral Mabuang Mulandaha adalah tari wali yang dibiliki oleh desa Baliaga Tenganan yang merupakan ciri khas daripada gadis Daha di desa Datanganan dalam prosesi menuangkan air nira sebagai wujud penghormatan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pemirsa, tari Mabuang Mulandaha biasanya dipertunjukkan sore hari pada saseh sambah atau saseh kelima disesuaikan dengan perhitungan kalender di Tenganan Pegeringsingan. Tari Mabuang Mulandaha menjadi bagian penting dari upacara ngusabah sambah yang diadakan setahun sekali selama satu bulan penuh. Ritual ngusabah sambah merupakan hari peringatan wafatnya Batara Indra. Sedangkan tarian Mabuang Mulandaha difungsikan sebagai pengiring kepergian daripada Batara Indra ke surga. Dan hal ini upacara bum bisa dianggap selesai tanpa dipertunjukkannya tarian Mabuang Mulandaha ini. Tari Mabuang juga kerap sekali disebut dengan Tari Abuang. Ada dua jenis Tari Abuang yakni Tari Mabuang dan Tari Mabuang Kala. Tari Mabuang merujuk pada tari oleh para dahah pada saseh kase atau bulan satu di depan balai agung pada upacara sabah di subak-subak dahah. Sedangkan Tari Mabuang Kala ditarikan oleh para trune dibalai patemu pada upacara sabah di bulan kelima atau saseh kelima tepatnya di malam hari. Tari Mabuang Mulandaha adalah salah satu tari wali yang disakralkan di desa adat tenganan yang merupakan bagian penting dari acara ngusabah sambah yang diadakan pada saseh kelima. Istilah Mabuang dimaknai sebagai menuangkan air nira atau tuat. Mulan berarti asal sedangkan kata dahah berarti gadis yang telah dibuatkan upacara. Tari Mabuang Mulandaha dalam pertunjukannya diiringi dengan gambelan selonding dan gambelan gambang yang mana kedua gambelan tersebut hanya dikeluarkan untuk upacara-upacara tertentu. Jika merujuk pada buku panitita lelaning penggambuhan, kedua gambelan pengiring Tari Mabuang Mulandaha ini termasuk pada golongan tua yang disakralkan di Bali. Tari Mabuang Mulandaha memiliki komposisi tari yang terhubung erat dengan faktor iringan. Frase pertama dimulai dengan gending petegak pertanda berkumpulnya para dahah. Frase kedua dilanjutkan dengan gending kekurun dahah-dahah tersebut natagang medauhan base. Dan frase ketiga, gending ijang-ijang kesumba dimulai para dahah satu persatu berdiri membelakangi balai petemu. Dalam hal tata busana, penari menggunakan tapeh atau kain dalam berwarna bebas, kain sutra, anteng grinsing, sabuk dan gelang dahah. Semua perlengkapan dibebankan kepada masing-masing penari. Busana tersebut disimpan dengan baik dan dapat dipergunakan lagi setiap upacara musabah-sambah setahun sekali. Saya Selopi Omnivora, sampai jumpa.